Intro Cara garis besar, pada prinsipnya, perlu kami sampaikan awal sebagai ancang-ancang kepada seluruh masyarakat bahwa kita akan menuju PSBB. Ada fase, ada proses supaya kita bisa menyiapkan ini agar berjalan dengan baik. Dan kami sampaikan malam ini sebagai ancang-ancang, supaya kita semua bisa mengantisipasi. Jadi prinsipnya, mulai Senin tanggal 14 September, bukan kegiatan usahanya yang berhenti, tapi bekerja di kantornya yang ditiadakan. Kegiatan usaha, jalan, kegiatan kantor, jalan terus, tapi perkantoran di gedungnya yang tidak diizinkan untuk beroperasi. Akan ada 11 bidang esensial yang boleh tetap berjalan dengan operasi minimal, jadi tidak boleh beroperasi seperti biasa, tapi dikurangi. Dan perlu saya sampaikan bahwa izin operasi pada bidang-bidang non-esensial yang dulu mendapatkan izin akan dievaluasi ulang untuk memastikan bahwa pengendalian pergerakan kegiatan, baik kegiatan usaha maupun kegiatan sosial, itu tidak menyebabkan penularan. Lalu seluruh tempat hiburan, tempat-tempat hiburan akan ditutup, kegiatan yang dikeluarkan oleh pengendalian pergerakan seperti yang sudah berlangsung selama ini. Kita hampakan makanan, rumah makan, restoran, kafe, aksi yang mengantarkan pada pendularan. Penyesuaian tempat hibadah bagi warga setempat masih boleh digunakan asal menerapkan protokol yang ketat. Artinya, rumah hibadah raya yang jamaahnya datang dari mana-mana, bukan dari lokasi setempat seperti masjid raya, tidak dibolehkan untuk dibuka, harus tutup. Tetapi, rumah hibadah di kampung, di komplek, yang digunakan oleh masyarakat dalam kampung itu sendiri, dalam komplek itu sendiri, masih boleh buka. Ada perkecualian. Kawasan yang memiliki jumlah kasus yang tinggi, kawasan-kawasan itu ada datanya, wilayah-wilayahnya, RW-RW yang dengan kasus tinggi, maka kegiatan beribadah harus dilakukan di rumah saja. Tapi yang lainnya, bisa melakukan kegiatan selama hanya untuk warga di wilayah itu, dan bukan tempat ibadah raya yang pengunjungnya, yang jamaahnya datang dari berbagai tempat, di mana di situ terjadi potensi interaksi, yang ada potensi penularan. Meski begitu, izinkan saya menganjurkan untuk lebih baik semua dikerjakan di rumah. Kemudian, kegiatan publik dan kegiatan kemasyarakatan yang sifatnya pengumpulan massa tidak boleh dilakukan, kerumunan dilarang, yang ingat penularan itu ada dalam kegiatan-kegiatan komunitas besar. Bahkan saya boleh menganjurkan kumpul-kumpul seperti reuni, pertemuan keluarga, dan lain-lain yang sifatnya mengumpulkan orang dari berbagai tempat, dan bila kita merasa aman, merasa nyaman, seperti ini, hanya karena kita kenal dengan orang lain, potensinya tetap tinggi. Lalu, transportasi umum akan kembali dibatasi secara ketat jumlahnya dan jamnya, ganjil genap untuk sementara akan ditiadakan, tapi bukan berarti kita bebas berpergian dengan kendaraan pribadi. Pesannya jelas, saat ini kondisi darurat, lebih darurat daripada awal wabah dahulu, maka jangan keluar rumah bila tidak terpaksa. Tetap saja di rumah, dan jangan keluar dari Jakarta bila tidak ada kebutuhan yang mendesak. Tentu mungkin ada pertanyaan bagaimana dengan pergerakan orang keluar masuk Jakarta. Idealnya tentu saja kita bisa membatasi pergerakan keluar masuk Jakarta hingga minimal. Tapi dalam kenyataannya, ini tidak mudah untuk ditegakkan hanya oleh Jakarta saja. Ini butuh koordinasi dengan pemerintah pusat, utamanya dengan pendidikan perhubungan, juga dengan tetangga-tetangga kita di Jabur Tabek, yang insyaallah besok kita akan melakukan koordinasi terkait dengan pelaksanaan fase pengetatan yang akan kita lakukan di hari-hari ke depan. Kita masih memiliki waktu, saya berharap kepada para pengelola perkantoran untuk melakukan persiapan menghadapi pembatasan ini. dan kita ingin agar pengalaman kita menjalani PSBB yang ketat beberapa bulan lalu membuat kita tahu apa yang harus dikerjakan. Kami harus sampaikan kepada semua bahwa banyak informasi panduan yang sudah disiapkan, yang sudah digunakan, yang nanti kami akan sampaikan lagi secara bertahap. Dan saya sampaikan kepada semua, Pemprov DKI Jakarta tetap berkomitmen untuk selalu transpan, menyampaikan apa adanya, menyampaikan sesuai dengan kenyataannya. Karena selama ini, Pemprov DKI Jakarta beserta seluruh jajaran Porkom Pindah, Angkodam Jaya, Polda Metro Jaya I, Angkodam Jaya, Polda Metro Jaya I, Langtamal III, BIN Daerah DKI Jakarta, Kasgartap dan Pengadilan Tinggi, dan juga dengan dukungan pemerintah pusat, kita terus bergerak, kita tidak pernah tinggal diam, dan kita berbagi tugas. Kita tadi menganjurkan untuk kita melakukan pembatasan, tapi di sisi kami ada tanggung jawab yang harus kami teruskan, yaitu melakukan 3T, testing, tracing, dan T, sisi masyarakat melakukan 3M. Nah saat ini, sudah 715 ribu orang lebih yang dites PCR di Jakarta. Dan ini membuat Jakarta secara nasional, 49 persen tes dilakukan di Jakarta, tes nasional. Dan tingkat tes Jakarta, adalah 67.335 orang per sejuta populasi. Ini lebih tinggi dari rata-rata nasional, 837 kasus. Artinya, positivity rate, atau tingkat kasus positif di Jakarta saat ini adalah 7 persen. Lebih rendah daripada positivity rate nasional, 14 persen. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax